Lombaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki menggelar istigosa dan doa bersama dalam rangka menyebut Tahun Baru Islam memperingati Satu Muharam 1445 Hijriah. Peringatan Satu Muharam atau Tahun Baru Islam menjadi momentum istigosa dan doa bersama yang diikuti oleh para pegawai lapas kelas 3 Suliki dan warga binaan pemasyarakatan. Diawali dengan solawat nabi yang dilantunkan secara bersama-sama, para warga binaan juga diberikan ceramah oleh Buya Syahril mengenai cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta diberi gambaran ujian hidup yang dahulu dijalani oleh para nabi. Dengan menyampaikan bertitik tolak bagaimana dengan hijrahnya Rasulullah. Setelah di Madinah, Rasulullah bisa membangun kebersamaan, menunjukkan kepada dunia bahawa Islam itu hebat. Rasulullah di Madinah membangun kekuatan pasar, kekuatan ekonomi, kekuatan militer. Sehingga satu tahun di Madinah, Rasulullah sudah mampu membuat pasukan badar dan menang dalam perang badar. Jadi kita sampaikan kepada warga binaan bagaimana kita bisa lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang. Kita bangun kebersamaan, kita bangun persepsi yang baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, Kames Uworo mengatakan acara istigosa, zikir, dan doa bersama ini dalam rangka peringatan Satu Muharam Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Hari ini baru saja kita melaksanakan kegiatan istigosa, yaitu zikir bersama dan doa bersama dengan warga binaan LAPAS KELAS 3 Suliki. Kegiatan ini sebagai bentuk membangun mental, keimanan, dan kebersamaan. Semoga kegiatan ini bisa menambah keimanan dan ketahuan kita terhadap Allah SWT. Terima kasih. KELAPAS KELAS 3 Suliki berharap kegiatan keagamaan yang dihususkan bisa membawa perubahan positif ke arah yang lebih baik lagi. Dari Sumatera Barat, tim redaksi melaporkan.